Eks Kabar Eskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama delapan tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menurut Susno, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama delapan tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Susno pun heran kenapa para saksi yang muncul saat ini dulu tidak diperiksa oleh penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut.